Bang Ye Dam dan Masih Ho resmi hengkang dari Tresor. Bang Ye Dam dan Masih Ho resmi hengkang dari Tresor. Hal ini disampaikan langsung oleh Yang Entertainment selaku pihak agensi pada selasa tanggal 8 November tahun 2022. Halo, ini Yang Entertainment. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tresor Maker, sebutan fans atas cinta yang telah mereka tunjukkan kepada Tresor, kata Yang Entertainment mengawali dilansir Alkpop. Dan kedua, kami ingin memberi tahu Anda tentang rencana promosi Tresor di masa mendatang, sembungnya lagi. Barulah kemudian dia mengatakan kalau Tresor akan fokus promosi 10 member tanpa Masih Ho dan Bang Ye Dam. Mulai hari ini, Tresor akan berkumpul kembali sebagai 10 anggota dengan Hyun Suk, Ji Hon, Yoshi, Jang Kiu, Jai Hyuk, Asahi, Doyom, Haruto, Jeong Wo, dan Jung Wan, tuturnya. Setelah diskusi panjang dan serius, anggota Masih Ho dan Bang Ye Dam telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka, imbuhnya. Agensi yang turut menaungi Blackpink ini pun menjelasan alasan dua member tersebut memilih keluar grup. Masih Ho membutuhkan pemulihan yang memadai karena kondisi kesehatannya, dan dalam kasus Bang Ye Dam, keputusan ini diambil untuk memberikan lingkungan yang tepat baginya untuk tumbuh sebagai produser dengan karakteristik yang berbeda dan unik, ujar Yang Entertainment. Yang Entertainment menyadari keputusan ini membuat para penggemar kecewa, tapi dia berharap fans bisa memakluminya. Kami menyadari bahwa banyak penggemar yang ingin melihat Masih Ho dan Bang Ye Dam kembali berpromosi, dan karena kedua anggota ini bersama Tracer selama awal grup, kami juga merasa menyesal, jelas Yang Entertainment. Namun, kami meminta kalian semua untuk memberikan dorongan dan dukungan kepada Masih Ho dan Bang Ye Dam, karena masalah ini mungkin merupakan keputusan yang paling sulit bagi keduanya, tambahnya. Kedepannya, agensi berjanji bakal tetap mendukung karir Tracer. Yang Entertainment akan terus berkomunikasi secara aktif dengan Tracer Makers dan melakukan yang terbaik untuk mendukung kegiatan Tracer. Terima kasih, Tanda Siang Entertainment. Sebelumnya pada akhir Mei tahun 2022 lalu, yang mengumumkan bahwa Bang Ye Dam dan Masih Ho Hyattus sementara dari kegiatan grup. Bang Ye Dam dikatakan berkonsentrasi belajar musik karena ia ingin meningkatkan keterampilan produksinya, sedangkan Masih Ho akan menghabiskan lebih banyak waktu di Jepang bersama keluarganya. Saat itu yang Entertainment mengungkap, kami selalu berusaha untuk dukungan dan pertumbuhan artis kami dengan mengutamakan kesehatan mereka. Setelah diskusi yang cukup dengan anggota Tracer, kami telah memutuskan untuk memberi dua anggota lebih banyak istirahat jadi kami meminta pengertian dan dukungan kalian.